masalah tentang jaman nabi ini masya Allah buat jaman islam itu yang ada di rumah pada saat rasulullah masih hidup dan para sahabat ini kerat mengamalkan doa-doa nih seperti usahat paham nabi bilang 6 bulan persiapannya sebelum ramadhan udah berdoa terus sama Allah minta dipanjangkan umurnya untuk sampai di bulan ramadhan nah pertanyaannya apanya doa yang disampaikan oleh rasulullah dan para sahabat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sampai di bulan ramadhan yang berikutnya masya Allah amalannya Ustaz Syam tabi guruku Mas Fadli Habib Nabil, Ustaz Mawlana serta guru-guru kami Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in asbahna wa asbahal mulukulillahi Rabbil Alamin subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka ental alimul hakim rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahli uqlatan min lisani afqahu qawli wa ja'alli wazirah min ahli amin 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 ya rabbal alamin ya ayyuhal lathina aminu ya ayyuhal lathina aminu kutib alayikum al-siyam kama kutib ala lathina min kablikum la'allakum lathina amin 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 menggunakan dua kata panggil ya dan a yang dipanggil adalah yang jauh ataupun yang dekat maksudnya wahai engkau yang imannya besar atau imannya masih kecil maka engkau semua dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala jikalau engkau mengaku ada iman di dalam hatimu untuk kutib alaikum diwajibkan atas kalian berpuasa maka para sahabat menurut para tabi'in salah satu amalan para sahabat sebelum masuk bulan suci ramadhan mereka senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun redaksi doanya berbeda-beda ada beberapa yang sering kita amalkan dan sering kita dengar salah satunya Allahumma salimni mir ramadhan Ya Allah antarkan aku sampai ramadhan di redaksi yang lain Allahumma salimni li ramadhan di redaksi yang lain Allahumma salimni ila ramadhan serserah mau pakai yang mana Allahumma salimni mir ramadhan boleh li ramadhan boleh ila ramadhan Ya Allah sampaikan atau antarkan aku hingga bulan ramadhan Dan antarkan Ramadhan kepada aku ya Allah Dan ya Allah jadikan amalanku di bulan Ramadhan ini engkau terima semuanya Maka menurut para tabi-tabi'in, para sahabat dahulu mengamalkan doa ini Yakni ingin dipertemukan dengan Ramadhan, diselamatkan oleh Allah hingga bertemu dengan bulan suci Ramadhan Dan ingin agar Ramadhan diantarkan kepada mereka Dan ingin agar amalan di bulan Ramadhan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang pertama berdoa, yang kedua berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat redaksi doanya Dia mengatakan, mereka mengatakan para sahabat r.a mengatakan Ya Allah terima amal ibadahku di bulan Ramadhan Padahal belum masuk Ramadhan Padahal belum masuk Ramadhan mereka sudah minta terima amal ibadahku di bulan Ramadhan Maka ada bentuk husnudhan kepada Allah Berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadhan Kemudian yang kedua ada doa di awal Ramadhan Meminta Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman Ya Allah jadikan awal Ramadhan ini keamanan keselamatan bagiku Maksudnya adalah doa ini ketika sudah masuk Ramadhan ketika melihat hilal Sehingga merasa bahwa ya Allah jadikan aku tenang di bulan Ramadhan Ada orang gak terbiasa berpuasa Akhirnya masuk Ramadhan tidak tenang Tapi ternyata meminta ketenangan dan keamanan ketika masuk bulan suci Ramadhan Amin ya Rabbalah Amin MashaAllah